Ya mari kita dengarkan, pendapat kontroversial. Oke. Ya mulai berhati-hati, mulai berjaga. Gue langsung bilang aja salah ya. Enggak, enggak. Nonton lu tuh tujuan Raditya Dika, pengennya komedi nih gitu kan. Wibu nih, tiba-tiba hidup gue anjing. Iya juga ya. Iya juga ya hidup gue, sialan-sialan Raditya katanya gitu. Abis nonton ini keluar kamar ngomong sama mamanya, mati gak berapa minggu lagi. Kan gue suka podcast bareng dokter kan? Podcast bareng dokter gitu. Terus ada yang komen, ini baru nih Raditya Dika nih. Dia selalu berpikir, mana yang belum diambil orang. Maka dia menghadirkan itu. Dokter-dokter dia undang. Gue pengen konsultasi. Gue pengen. Halo semuanya, kembali lagi di Waktu Indonesia Wibu. Luar biasa. Dan kali ini kita sudah kedatangan stand-up komedian, penulis, pembuat film. Lu liat apa sih? Ini kamar deh. Oh, gue pikir kayak ngebaca gitu. Kameranya. Bang Raditya Dika. Yeay. Bang, kok mau sih mampir ke gubuk bau bawang begini? Ngapain sih? Enggak akan. Eno kan sempat main ke gua. Kita main bareng, main balik lagi. Ini kita di tempatnya Eno, makasih udah diundang kesini Eno. Makasih Dika. Seakan-akan kayak sesuatu yang spesial diundang sini. Spesial dong. Padahal pertukaran setara. Semua kolaborasi sama siapapun pasti seru. Karena kita ngobrolin apalagi hari ini soal anime Wibuyo. Kita ngobrol ke Wibuyunya ya. Cuman dia so ganteng banget tadi. Emang? Ya ampun. Bang, lu belum kenal dia, bang. Tau gak? Mobil gue. Iya, iya, iya. Mobil gue kan disitu. Iya. Nyampe kan? Iya. Asisten gue kan nanya, dimana nih tempatnya? Iya. Terus dia bilang, si Nurul asisten gue bilang. Itu bang udah ada orangnya kayaknya jemput. Dia pake payung. Ya ampun. Hujan juga enggak. Panas juga enggak. Pake payung ijo. Itu kayaknya hadiah bang deh atau apa deh. Panas banget. Hadiah undian apa? Lu ngeliatnya gak pas nunggu lu dia gini-giniin rambutnya gitu? Enggak sih. Kamu biasanya gitu? Oh, dia biasanya kalau gak ada kerjaan nyisir. Benerin kacamata. Udah kebiasaan. Mobil kan maju. Dia kayak. Diam nih, wuih ganjir. Wah, dia jemput orang ganteng nih. Semangat gue. Terima kasih pujiannya. Terima kasih, makasih loh. Keren, keren. Nah, jadi. Sekali lagi terima kasih banget Bang Radit. Udah mau kesini nih. Jauh-jauh. Dan langsung saja kita ke topik utama. Tentang perwibuan yang mungkin udah rame di podcast lu nih ya. Iya. Rame, rame, rame. Bener-bener. Dan lu lihat gak komennya orang-orang rekomendasiin lu. Nonton ini, nonton ini, nonton ini. Kayak hidup lu bakal dihabiskan. Rame banget. Gue gak tau lagi apa yang berkata lu. Sumpah. Gue merasa bahwa konsumsi anime gue sama manga gue. Mungkin di atas rata-rata orang seumuran gue. Dan sepermainan gue ya. Gue aja udah ngerasa kayak, oh gue kayaknya lebih ngerti nih temen-temen gue nih. Tapi begitu liat komen-komen di video kita, anjir apaan sih. Nah, dari situ kalau gak salah, lu juga udah ngasih tau kita kalau Bang Radit itu tuh udah... ...ampe keluaran duit cukup jutaan lah buat beli komik-komik One Piece. Karena dicekokin Uus. Waduh gitu. Sama... ...Ferry, Fairytale. Oh, Ferry Irwandi. Ferry Irwandi juga ngecekokin One Piece. Dia memang punya buntut sih, tapi Fairytale. Maaf, gue pikir komik lain gitu ya. Maaf Bang Ferry. Nah, tapi yang paling kocaknya di podcast lu juga bilang ternyata lu akhirnya sedikit berhenti membaca. Oke. Karena spoiler-nya cukup luar biasa. Udah males banget. Ya, itu juga rame dikomen gue sih. Gue tidak menginginkan ada keributan ya temen-temen ya. Iya, iya, iya. Tapi ribut banget. Sumpah. Inilah potret fans One Piece apa gitu. Terus yang gak semua fandom kayak gitu kali gitu. Iya, iya. Gue tidak menginginkan ada keributan sama sekali antara semua orang ya. Gue cuman ceritain apa yang gue iniin doang. Ya, urusain. Tapi ternyata emang, emang, emang fans tuh, antar fans tuh ada itunya juga. Ada, ada klasnya juga. Ada berantem-berantemnya juga. Ada berantemnya juga. Jadi fans One Piece sama fans apa? Fans One Piece. Sesama. 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 Ada ini, ada yang komen. Diantara semua komen yang berantem gitu. Seharusnya Raditya Dika ini juga berpikir. Wudih, seriusan? Gue gak tau. Ketika, ketika sedang membaca, dia gak usah di-share. Kan dia tau follower-nya banyak. Iya. Iya, terus jadi salah. Gimana dong? Kok salah? Dia cuma membagikan doang. Jadi kayak, ya gimana gue kan cuma ngasih tau. Eh, gue udah mulai baca. Kalian menyarankan gue baca. Terus orang bilang, lain kali gak usah di-share bang. Ya mau gimana kan? Kan gue membagikan excitement gue gitu loh. Jadi gue yang salah. Kalimatnya tahi banget sih. Harus share Raditya berpikir gitu. Iya. Gitu ada komen. Kira-kira, over sharing maksudnya bang. Mungkin bang. Anjir over sharing apaan? Nge-share One Piece doang. Hahaha. Dia nge-share ke kamar mandi. Baru over sharing. Anjir. Tapi gue akan mulai baca One Piece lagi. Gue akan nonton animenya setelah gue melupakan semua yang gue tau. Karena gue sempat lupa. Mari kita tunggu. Semua lupa. Sempat lupa. Kan gue di-spoiler siapa yang mati. Gue udah lupa namanya. Gue udah lupa ceritanya. Oke. Yang di-spoilerin orang udah lupa. Makanya gue mulai lagi. Oke. Tapi kena lagi kan. Makanya gue sekarang lagi menunggu momen gue lupa lagi. Lupa lagi. Untuk mulai One Piece. Maka dari itu kita akan bantu Bang Radit untuk tidak melupakan. Karena gue kepo nih. Bang Radit udah baca sampe mana. Gue udah sampe yang katanya epic banget itu kan. Ya mana? Banyak nih. Marineford. Oke oke oke. Luffy terpisah dari teman-teman. Betul betul. Terus yang gitu lah ya perang-perang itu. Ada yang mati itu kan. Ya ada yang mati. Pas sampe situ karena gue udah diceritain gue jadi gak dapet feelnya. Iya lah anjir itu paling epic gila. Iya iya iya. Dan apa namanya. Baru balik lagi. Baru mulai ulang. Dipaus kejedot. Hmm. Paus kejedot. Yang jundul-jundul lagi. Iya. Oke. Baru kena spoiler lagi. Jadi gue lagi berhenti lagi. Wah kali. Mungkin beneran gak usah di-share. Iya udah udah udah. Iya mah. Mungkin memang salah gue. Mungkin memang salah gue. Oke. Jadi gue gak akan share lagi deh. Dan selain One Piece nih ya gue denger lu juga. Dragon Ball. Gundam. Berserk gitu. Berserk ya gue baca. Sempet nonton. Menurut lu gimana? Gila kali kalau lu. Mending. Jangan dengerin kita. Menurut lu. Oke. Gak gak. Kita gak akan marahin lu. Walaupun mungkin ada kemungkinan itu. Iya. Tapi gimana lu nonton anime berser. Menurut gue ya. Ya. Menurut gue ya. Terlalu tame menurut gue. Terlalu tame tuh apa ya? Terlalu jinak. Terlalu. Oke sih. Secara visual gimana secara visual. Kayaknya ada dua ya. Selalu gak salah ya. Satu. Satu. Oh tiga. Bener ada tiga. Tapi lu setuju gak. Kalau ya emang mau gak mau manganya superior. Ya pasti. Ya pasti. Dari gambar dari apa segalanya. Itu emang detil banget kan. Dan beda sama manga-manga yang lain. Pada saat itu ya menurut gue ya. Lu setuju gak kalau itu kayaknya karya seni yang harus dipajang museum gambar-gambarnya. Iya. Nah dia tuh ini. Dia tuh kayak bikin. Bikin panelnya tuh kayak. Orang kan sebenernya bisa cuma selewat ya. Iya. Sama dia anjir. Detil banget. Detil. Detil. Sama ceritanya gila sih. Itu cerita paling gila yang pernah gue. Berarti menurut lu Griffin gak salah kan? Itu ada perdebatan. Oke. Filosofisnya ya. Menurut lu Griffin salah apa gak? Kalau. Griffith. Eh Griffith. Sorry. Gini. Kita menilai sosok antagonis itu. Bukan moral. Apa. Putih hitam ya. Oke. Gak apa-apa. Tapi kita lihat alasannya dia dulu kan. Alasan. Oke. Mari kita dengarkan. Pendapat kontroversial. Oke. Oke. Dia mulai berhati-hati. Gue langsung bilang aja salah ya. Enggak. 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 Gue langsung bilang salah ya. Enggak. 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 Enggak apa-apa. Enggak pendapat. Enggak salah. Gue langsung bilang salah. Tapi. Oke. Tapi. Tapi. Gue memahami datangnya itu dari mana. Keinginan ya untuk menjadi si sosok ini. Oke. Dan. Membuang semuanya berlaku sangat gila sama teman-temannya ini. Ingat gak yang dia sempat dibayar Sama apa Pejabat apa itu yang masih muda gitu Emang dia kan melakukan segala cara Untuk menguasai itu gitu Tapi salah Tapi salah Salah ya Apa yang dilakukan salah Karena salah Tapi gue beresonansi sama karakter itu Artinya Artinya lebih kayak Oh dia memang ambisinya segila itu Tapi memang harus dibikin kayak gitu Supaya si siapa jagoannya Guts Si Gutsnya itu bisa punya lawan yang sepadan gitu Apalagi Ya tindakan dia di Itu kan itu super Super chaos ya Super Super disgusting ya Super Jadi maksud gue Itu adalah momen Dimana si Guts Kita akan tau gitu Villain yang dia tuju tuh levelnya udah segitu Kebengisannya Kejiannya Tapi gue mau memahami itu datangnya dari mana Benerasa Si Griffithnya itu untuk Melakukan hal-hal sakit jiwa kayak gitu Tapi salah Tapi salah Emang ada Emang ada yang bilang dia benar dan rame Bakal rame sih Kalau tadi lu bilang sebaliknya bakal rame Tapi ada yang pernah Banyak bang Banyak yang bilang Griffith itu bener Bukan bener Enggak Ada yang bilang sampe bener Ada yang bilang gue paham Oke Tapi Motivasi karakter paham dong Iya makanya Maksudnya kita bisa lihat runutan background karakternya Oh gue memahami motivasinya Berarti lu memahami Iya Tapi bukan berarti itu bener Iya betul Tapi shocking banget pak Lu pas baca ya Iya karena entah kenapa ya Oh gue gak share sih Apa tuh apa tuh Gak ada yang spoiler soalnya Oh iya di Indonesia sedikit Sedikit banget bu ibu baca Oh iya iya Sedikit Gak sebanyak One Piece Dan gue juga gak Gak share ya Oh lu gak kabarin orang-orang lu Gue baca juga ya Kita dapet info dari mana lu suka berser Di ini kita bareng Oh iya iya Tapi aneh juga di video kita itu Entah kadang orang juga gak nonton video sepenuhnya ya Karena di komen Harus baca beserk bang Perasaan gue Perasaan gue ngomong Oh iya iya Bang coba nonton freerun bang Kayak Kan bukannya gue ini Iya 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 Eh sebelum itu gue pengen ngobrolin masalah ini deh bang Lu karya tulis banyak sekali yang lu baca Gue nonton pas lu sama Base Indo Lu tuh yang menginspirasi gue Oh Base Indo Lo yang menginspirasi gue buat baca Siapa penulis Jepang yang lu Sangat religiously follow itu Haruki Murakami Haruki Murakami itu Lu baca Gara-gara lu gue mulai-mulai baca Yang bener Dan gue gak ngerti apa-apa anjir Boong lu Gak ngerti Sumpah Lu baca yang mana Yang Burning itu kata lu suruh baca Burning Barn Iya Burning Barn Udah baca Udah terus gue nyari Katanya Lu suruh gue nonton Eh lu suruh pembaca Penonton nonton The Burning Korea kan Iya Tapi maaf bang kayaknya otak gue gak nyampe ada bang Oke 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 Murakami ya Iya Gue passionate banget soal Murakami Oke let's go Let's go Kasih tau kita Kasih tau kita Kita bahas cerpennya dulu Belum baca mungkin Belum sama sekali Ini judulnya Anjir ini gue Judulnya Burning Barn Burning Barn Ada 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 orang temenan lama Apa segala macem lah gitu ya Ketemu Laki-laki Laki-laki ini cerita Bahwa Hobinya Dia adalah Suka bakar Barn Nah si laki-laki ini lagi deket sama temen cewek Misalnya temen cewek gue ya Lu lagi deket sama cowok ini gitu Suka Lo punya hobi apa Suka burning barn Suka bakar barn Karena gue suka banget Kalau ngeliat ada gudang Burn itu apa gudang ya Barn Ya barn ya Gudang lah ya Kandang kayak kandang Somethingnya Gudang gede gitu lah ya barn gitu Terus dia suka ngeliat Dibakar-dibakar gitu Hobi gue itu Gue udah nemu barn yang mau gue bakar Deket sini Kata dia gitu Dimana Ada pokoknya ada gitu Terus itu orang nyari-nyari Nyari-nyari Gak nemu-nemu Terus kalau di film ya dibilang Hati-hati Sejak ketemu cowok ini udah jadi menjauh Dia nanya kemana-mana Gak ada yang tau juga Naik sepeda lagi Dia nyari barn lagi Mana sih barn yang mau dipakar itu Terus kalimat endingnya Gue lupa persisitnya paragraf endingnya Dan yaudah Akhirnya hidup terus berlanjut Makin lama gue makin tua Apa itu Bang Gue tuh bodoh banget Tapi gue jujur ya Apa itu Mendengar cerita lu dan pada saat gue membaca Gue merasakan eksitemen yang sama Tapi gue terlalu bodoh untuk follow up itu Makanya gue nyari banget itu film Biar gue lebih ngerti bang gitu Gak ketemu Oke oke Gue jelasin Gak apa-apa Ini interpretasi lu kan Bukan official interpretation Karena di ininya Di filmnya Di arahkannya ke sana Oke berarti yang di interpretasikan film Dan lu sepakat sama interpretasi tersebut Rasanya gitu Oke Rasanya ya Rasanya Oke Jadi si cowok ini Yang cewek ini temui Mereka ketemunya pas lagi di hiburan By the way Itu sama ngepersis gak sih bang Karena gue sempet liat trailer ya Gue udah lontonin trailer ya Agak mirip Tapi sama ada hubungan cowok Cewek Ketemu pas lagi liburan Kenal Terus cerita kan suatu hari kan Sambil ngerokok gitu Kalau di film Gue suka bakar barn Gini gini Cerita yang sama itu kan Iya cerita yang sama Terus kalau di film Dibuat si trans Ceweknya Trans itu udah mulai surreal Tapi kita cerpen aja Nah Ternyata pak Menurut gue Dia serial killer Jadi dia tuh suka ngebakar Dan? Ngebakar dan membiarkan itu hangus Kayaknya kalau udah gak kepake Mendingan kita bakar Terus ceweknya? Nah cewek ini buat dia Adalah barang-barang yang suatu saat Gakkan gue pake lagi Dan akan ada tiba Masanya gue bakar Kalau di cerita sama di film Kalau gak sama deh Kan ditanya Berapa sering lo bakar barn? Ya mungkin sekitar Setahun sekali Itu 6 bulan sekali Oh berarti Pasti gue bakar Gue juga udah nemu kok Barn berikutnya mau gue bakar Dimana? Dekat sini Dimana barn? Barn deket sini Padahal gak ada kandang Nah Ditanya Nah kalau di film kan ada banyak Barn Oh deket mana? Apa namanya? Dekat sini Oh iya Mana yang mau lo bakar? Mungkin lebih lebih dekat dari lo yang lu pikir Dia bilang Tapi kamu harus ingat Kalau terlalu close Kamu gak bisa melihat apa-apa Sudah kan? Berinding gak pak? Merinding kan pak? Merinding anjir Merinding kan? Merinding Ajir gue juga merinding pak Merinding Sudah kan? Sudah terus Nah Dia naik sepeda pak Diitungin Tiap bulan Bulan pertama Masih ada 6 barn Oke Bulan kedua Masih ada 6 barn Mana yang mau dia bakar? Karena itu nyantol banget di kepala dia pak Mana-mana barn yang mau dia bakar? Pulang kalau di filmnya ketemu di cafe Sama si cowok ini Karena diikutin kan penasaran Si cewek itu ilang juga soalnya Diikutin Enggak gue ngecek dia deket rumah gue Sampai gue bikin peta Masih ada 6 barn Gue udah bakar kok dia pak Dimana gitu Ya Kayak gue bilang Sometimes it's too close you can't see dia pak Anjir Nah Tapi di film Wah Gak diceritain itu Dia dibunuh apa Enggak Di film gak dilihatin Gak diceritain sama sekali Itu dibunuh apa enggak Atau segala macem Ajir Ajir Itu Itu film Yang gue pengen banget cari Gara-gara lu Gue bener-bener udah baca Gue pengen banget nonton Lu tapi Tapi Menger Memahami betapa simplistiknya Bahasa murah kami enggak? Iya It's so simple Cara dia bertutup Dia sederhana sekali Sederhana banget Kok usah katanya? Ya orang bego kayak gue aja ngerti Tapi ya itu Ketika mau dilanjutkan itu Gue takut menginterpretasikan Nah Ini Ini hebatnya Haruki murah kami Semua Tulisannya itu Kata-kata yang dia pake itu Super sederhana Tapi Kompleksitas Interpretasi ceritanya Ini apa sih? Iya itu Ini apaan? Bener banget Gue ini sederhana banget Tapi gue bingung Gue mau interpretasikannya Bagaimana? Iya Dan terlalu luas Gue dikasih terlalu banyak jalur Untuk interpretasi bang Bahkan itu Cuman cerpen ya by the way Iya dan jadi Gue takut gitu Nih gue Gue terjemahin dari mana Gue mau mulai dari mana Kayak gini loh In my opinion ya bang Gue kayak baca cerita anak bang Kayak baca fable Emang simple banget Oh iya Tapi kalo fable-fable kan kayak Ini artinya jangan mencuri Ini artinya jangan nakal Jangan durhaka Ini artinya apa Yang mana Yang mana Ya maksudnya kayak misalnya Dari Burning Barn gitu Oh iya itu Kalo gue menginterpretasikannya Emang dia serial killer Yang kalo gudangnya Sudah tidak terpakai Dia bakar habis Dan itu ada habitnya dia Itu ketika gue baca pertama kali Gue cukup menangkap tuh Oh karena Ceweknya gak nemu Tapi Ketika dirimahkan jadi film Direktur kan orang Korea Itu lebih Lebih ini lagi Lebih jelas lagi Di interpretasikannya Sama si direkturnya gitu Gokil Tapi artinya Menurut gue Murakami tuh Keindahan murakami itu Bahkan ada jokes kayak gini Jadi ada satu cerita murakami Cerpen juga Si murakami Bawa kotak hitam Eh karakternya Bawa kotak hitam pak Di dalam kotak hitam ini Adalah semua mimpi gue Segala macem gitu Ditaruh Mereka ngobrol-ngobrol Ada kejadian lah cerita Kotak itu gak pernah dibuka Ya kan Udah Di cerita itu gak pernah dibuka Oke Setelah selesai Dibaca cerita itu Editornya Ngobrol Sama penulis lain Diskusiin cerpen ini Terus ditanya Menurut lu murakami Tau gak isinya apa Tau deh Nerti gak maksud gue Sampai jadi jokes Sampai jadi jokes pak Kan Bayangin bang itu kan Nyiksa pembaca ya Pembaca ya maksudnya Pembaca menginterpretasikan Pengen cari tahu isinya apa Terus tiba-tiba Penulisnya juga Pikir gue tahu isinya apa Kan bete banget bang Itu kayak One Piece bang sebenarnya Oh gitu ya Lu gak sadar ya Enggak sih Kan belum jauh Tapi mungkin semua orang mikir Apa yang tidak terjelaskan di One Piece Justru tuh planting-planting Yang mau dibayar nanti kan Makanya orang sabar nubuin Kalau ini kan cerpennya udah jadi pak Enggak bang Oda juga ada Jadi ada bercandaan juga tentang Oda Tapi lu tahu kan One Piece itu Konsep cerita adalah Mencari One Piece Harta yang sampai sekarang gak tahu itu apa Yang ditinggalin siapa itu yang di awal Goldie Roger Iya ya Dijanjikan Goldie Roger Dan sampai sekarang kita gak tahu One Piece itu apa Udah berapa puluh tahun kita nungguin kan 20 kali lebih Nah jadi itu ada sebuah Bercandaan juga di komuniti Bang bilang bahwa Nanti tahu-tahu Oda keluar dari ruangannya Di mana Kayak bayangin di apartemen tinggi gitu Terus di bawahnya udah kayak Pembaca One Piece gitu Terus dia bilang gini bang Kalian mau tahu ending One Piece Carilah Kukubur di dunia ini Oke Kayak balik ke opening Opening anime Iya Anjir Anjir Ini kayak tahu Gue gak iketin Aku gak Ada novel lucu banget Ini mirip nih Oke 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 Novel lucu banget Novel Inggris Mungkin lu pernah denger Atau pernah lihat filmnya Atau tahu bukunya Hitchhiker Guide to the Galaxy Pernah dengar Gue pernah dengar Gue gak pernah Gue gak pernah Jadi cerita aja Tentang orang Tiba-tiba Alien Bumi mau dimusnakan Apa segala macem gitu Ada pesawat terbang Apa gimana Terus dia hitchhiking pak Ke planet lain Supaya keluar dari bumi Karena ternyata Yang ngontrol kita semua Itu lumba-lumba ternyata Jadi pada hari itu Lumba-lumba terbang Terus bilang Ini kalimatnya legend banget pak Lo bisa google Apa-apa-apa So long and thank you For all the fish So long and thank you For all the fish Terus dia keluar gitu dari Luar ya Udah Oke Terus dia merasa kayak Anjir Gue udah hitchhiking to the galaxy nih Dia pergi mana-mana Dia ngeliat Oh ternyata Universe ini seluas ini Banyak banget yang gue gak tau Ya kan Suatu hari Ada yang Ada satu alien bilang I want to seek the meaning of life Alien Alien Ada yang tau meaning of life Ada Ayo kita kesana Terus diceritain panjang banget pak Mencari meaning of life pak Oke oke Ini jadi joke juga nih Meaning of life dicari-cari Akhirnya nemu satu alien Satu sosok yang bisa menjawab ini Dateng capek-capek dateng Terus ditanya What is the meaning of life Terus sosok itu bilang Ini gue lupa exeknya ya Tapi gue pake arbitrary number aja ya Gue takut salah soalnya The meaning of life Forty-two deh Maksudnya maksudnya Oh gue pernah liat film yang itu juga tuh Iya Forty-two kan Forty-two ya Bener kan gue takut salah enggak Forty-two maksudnya apa Forty-two Iya apa That's the meaning of life Forty-two Oh ya oke Terus Ya gak ada yang tau Sampai sekarang itu apa Itu udah selesai filmnya disitu Udah Ngoblok pencing Apa itu Iya gue tau yang filmnya Gue baru tau itu ternyata dari Dari itu ya berarti asal Dari buku itu Terus di Anjir Ya ampun pak ya gebedah banyak banget pak Anjir Maksudnya adalah Life itu segitu kompleks Dan tidak perlu dipertanyakan Sehingga jawaban arbitrary Arbiteri apapun Akan lo membuat berpikir Oke Dan ketika lo tau jawabannya Terus itu memuaskan apa Buat lo Dan ketika lo tau itu Forty-two So what happen next Life goes on kan Lo tau meaningnya juga buat apa Lo udah tau Forty-two di kepala lo kan Terus apa Gakudah Ya udah What for Untuk apa Selesai 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 Ada pikir-pikir ya Bahkan ya itu baliknya bercanda Jangan-jangan yang pengarang pun juga kayak Ya yaudah Yaudah Endingnya apa ya Ya gak tau ya tapi Ngarang banget sih Jawabannya 42 Kita gak tau Ya gak tau men Kita gak tau Gue yakin Interpretasi gue itu pengarang Anjir gue endingnya apa ya Terus tiba-tiba ngeliat Ada pemain rugby atau apa gitu 42 nih Keren juga nih nomernya 42 Gila sih bang Berarti senerd itu lu ya Sama karya-karya tulis Lu mungkin orang pertama yang gue temuin Sereligius itu sama karya-karya tulis Orang baca Tapi gue gak pernah denger Sorry ya mungkin gue yang kurang gaul Gue gak pernah nemu orang yang se-excited ini Dan bisa sebagus ini memaparkan ulang Apa yang lu ceritakan Dan membuat orang bodoh Malas baca kayak gue Oh iya iya Mau baca dan kepo Biasanya tuh orang-orang cuma Bagus baca Bagus baca Udah Tapi mungkin gue yang kurang gaul Oke Ini bukan soal buku Soal apa bang Ini soal story Betul Gue Emang suka cerita Betul Cerita-cerita Yang kayak Kejangan-kejangan remeh kita sehari-hari Apapun Apa Harini ngapain Ini pulang Gue biasanya Sebelum tidur kan gue tulis satu kalimat tuh Yang mensamri hari gue ada cerita apa Gila lu Iya Satu hari Satu hari ada kalimat tentang hari lu hari itu Iya disarikan Apa Sek-sek Itu buat bensin gue nulis Buat apa Segala macem Kayak kemarin gue lagi nulis Ada soal Anak gue kalo mau tidur pak Megangin kuping gue Gue nonton video yang itu Udah baca ya Pegang kuping Pegang kuping Anjing Karena kalo kita gak nyari cerita di kehidupan yang kita laluin Untuk apa gitu Soalnya Pada akhirnya lu kalo meninggal ya Kita meninggal yang Yang sisa kan cuman Apa yang diceritain orang soal kita Betul 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 Di dunia ini cuman itu ya Eno gini 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 Ingat lu kemarin si Di kersok ganteng bawa payung Misalnya gitu Misalnya 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 Bangsa Pantes lu ngikutinnya Filosof-filosof problematik ya Kaya Nietzsche Sarte Bad boy Bad boy gitu ya Karena in a way lu pengen Pengen nantangin mereka tentang hidup ini ya Gak juga sih Ya Si Nietzsche kan nihilistik banget ya Iya mereka Sarte segala macem Mereka sangat-sangat menentang makna hidup bang Mungkin Mungkin unconsciously iya Tapi Kalo buat gue Kalo gak dirayakan Itu Gimana cara ngerayakin hidup Selain kita bercerita Itu-itu doang Lu pernah gak sih Lu kan habis ketemu mereka nih Terus Siapa nama lu yang dari Riu Fikar Fikar Ganti nama barusan Riu Fikar Oh iya Ya kan lu Pasti kalo dia seru apa Kalo lu kan ceritain kan Iya Gimana lagi ya Kan ada cerita gitu Iya betul Jadi kita hidupnya diisi Gitu loh bro Maksud gue Ngerti gak sih maksud gue Ngerti 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 Nah jadi gue obses banget Finding good stories gitu Gue suka ngeliat orang bertutur Makanya gue suka stand up Gue suka nonton anime Karena ya cara bertuturnya gue Seneng gitu Bahkan buku Lu religiously Bener-bener Gila wen Worth And text It's your life ya Iya Gila dan And you are not just like Finding random meaning Abis itu lu interpretasikan No you You force meaning to it Ya You force meaning to it Iya itu dia Karena kalo gak ada meaning ya Worth it gak kita Iya Iya gak sih Ancing ini bisa 3 jam filosofi nih bang Di stop disini kali ya We have to find meaning bro Mau gimana lagi Ya meskipun Kadang-kadang cuman kayak Tadi kayaknya kebanyakan makan Ya Mungkin itu Tetep ditulis tapi ya Tetep ditulis You even celebrate little things ya Lebih ke apa yang mau gue dokumentasiin ya Rasa apa yang gue dapet It's little things gitu Banyak orang yang sehari-hari kayak Ya udah ini hari gue Bahkan mereka gak pernah Consciously sadar ini hari gue But you consciously sadar ini hari gue Iya Iya bener-bener Oh my god man You're something Karena kita ngitung minggu bro Iya Iya kan Angka harapan hidup orang Berapa? 76, 75 Berapa? Ini hari apa sih? Kamis Kamis Berapa Kamis lagi Eno? Oh shit Berapa Kamis lagi? Lu jangan bikin gue ketakutan apa bang? 300 Berapa? 200 Iya iya Tunggu masih sholat Itu poin bagus Itu poin bagus Tapi artinya Artinya lu cuman punya 300 Kamis lagi Untuk menginterpretasikan Kamis lu bang Iya kalo hitungannya bener ya 52 kali berapa itu ya Cuman artinya adalah Itu kan Itu kan apa-apa lu isi apa Hmm Tiap Kamis ini Tiap Kamis ketemu Kamis ini Lu dapet apa sih? Iya 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 Gitu aja kalo buat gue gitu Anjing Lu luar biasa sih Lu inspire gue dari dulu sih ternyata ya Oh gitu? Tepuk tangan lu dong buat Tredita Ika Gila gitu juga sih Gila 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 Dari kita berfikir berat Kita nyantai dikit lo bang ya Siap siap Penonton kita nih gak kuat Tiba-tiba Lu nonton lu tuh tujuan Raditya Dika pengennya komedi nih Gitu kan Wibu nih Tiba-tiba hidup gue anjing Iya juga ya Iya juga ya Hidup gue sialan Sialan Raditya katanya gitu Abis nonton ini keluar kamar ngomong sama mamanya Ma tinggal berapa minggu lagi Hahaha Ajir ajir Nih gue pengen sedikit ngulik lagi tentang diri lu nih bang nih ya Sikat Gila lu tuh udah bikin buku udah Bahkan lu udah bikin film Dan film terakhirnya nih catatan Harian Menantu Sinting Betul Yoi Betul Bahkan lu juga bikin komik Sebenernya bukan lu yang bikin ya Tapi orang interpretasiin komik kami jatan lu ya Diorudiman Diorudiman Iya Betul kan ya Terus lu juga bikin lagu Gue inget Bikin lagu ada beberapa? Pelangi Pelangi ada Satu SMA itu Anjir Satu SMA Lu juga apa ketawa Wah kita ngerin tadi religiously Gimana sih kalo Radit bikin lagu gitu Boong lu Beneran beneran Anjir malu banget Ternyata Iya ternyata lumayan ya lumayan ya Kalau dipikir-pikir Panci tidak terlalu buruk ya Malu dulu Anjir 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 Kurang aja Malu malu banget Tapi ada bong ya nyanyiin bong Oh iya Christian bong Christian bong Ada pernah ada lagu gue Kalah Panci Ya gak ada nyanyiin bong Nyanyiin Psycho Ci Panci let's go Lo tau joknya Panci gak sih? Yang mana yang mana? Dia rumah dia kemalingan pak Oh Kemalingan ya Kemalingan di meja kerjanya Semua diambil Kecuali si direpet dia Hahaha Anjir gue gak bakal diundang Panci lagi abisin dia Itu joknya dia dia pernah ceritain Oke bahkan lu juga spesial option apalagi lah Terakhir bikin cerita sebelku ya Ya ini lagi jalan cerita sialku Eh cerita sialku sekarang mau masuk Sebelku udah bisa di download? Betul ya Ada digital download ada Bikin keluarga juga selesai Bikin Iya emang itu salah satu proyek sih Hahaha Bikin keluarga betul Bikin perusahaan selesai Bisa iya Apa sih bang yang lu belum bikin tapi Lu pengen bikin? Hah gak tau sih Bikin negara mungkin Hahaha Boleh boleh Gue Kalo gue no Gue gak pernah planning no masalahnya Boong banget anjir ini Gak percaya Banyak banget yang lu bikin Oke Gue kasih contoh deh Contoh Apa ya Ngedirecting lah ya Ya film Malam Minggu Miko kan memulai semuanya tuh Ya Malam Minggu Miko itu karena Waktu itu Gue liat sinetron di TV Ya Semua orang kan ngeledekin sinetron pada saat itu Betul Tapi daripada gue ikut ngeledekin Mendingan gue bikin sesuatu yang gue pengen Ya Lagi suka mau commentary Ya kan Gue gak ada duit pak Buat bayar aktor Gak ada duit buat bayar di OP Nah itu kamera juga minjem Kamera minjem Jadi gue Selama waktu nge-youtube tuh 5 tahun gue gak punya kamera Jadi nyewa minjem 5 tahun Itu duit royalty book lu kemana Kok kamera Itu ada cerita lain lagi Aduh Cuman Pada akhirnya Jadi gue yang Main juga Gue ngedirect juga Itu bodo banget pak Shotnya banyak yang kebanyakan apa segala macem Nah episode 1 di upload Kompas TV lagi nyari Konten Karena baru Baru hadir konten Telepon gue Radit bikin apa nih Malam Migu Miko Saya liat Boleh gak kita beli Gue meeting sama direktur Yang buat beli program apa segala macem Kita mau beli satu season gitu Oh oke Mau harga berapa Berapa ya bentar ya Gue tulis Gue tulis gitu Salaman pak gue pak Di ruang meeting salaman Begitu keluar Gue gak punya PT Gue gak ngerti apa-apa Tapi di salaman pak Wajir Udah salaman kan Pulang gue nyari temen yang punya PT kan Pinjem PT Pinjem PT Buat seolah kayak Legit Legit-lejit Iya 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 Bukan bodong-bodong nih Shooting itu di rumah gue Sekarang udah gak ada Rumahnya gak ada? Udah gue jual Terus Nah terus Shooting disana kan Itu rumah yang bener rumah gue kan Terus Hari pertama shooting pak Hari pertama? Buat TV dong Dapet kru profesional dong Iya Gila-gila Gila-gila Dateng gue pertama kali ngeliat kan Ancik oh ini mobil genset Apa segala macem Gue pernah ikut shooting sama Mas Rudy Sejura Tapi waktu itu cuma pemain doang Jadi cuma dipanggil dateng Dateng-panggil dateng Gak perhatiin banget Gak perhatiin banget Oh kayak gini tuh Dateng asradanya kan Bang Radit gimana nih Kita mau mulai Mau Master Shock dulu Apa mau cover dulu Apa kita jumping scene dulu Sebentar gue bilang Gue ke WC dulu ya Gue google semua Hahahaha 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 Ancik ini beneran kan Ini beneran Iya Dia ngomong apa Ancik Gue di lantai 2 kan rumah gue di lantai 2 Gue ke WC Gue turun Sini-sini Lo kan seharusnya lebih ngerti lah ya Hahahaha Ancik 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 Kita mau ambil apa dulu sih Speech seratus Hahahaha Ya biasanya sih Master Shock dulu Nah itu Itu Master Shock ya Gue paling mau Hahahaha Oh yang namanya Master Shock adalah Semua pemain dan adegan ada di dalam satu frame Oh iya Master Shock tuh kayak gitu Terus abis itu ngambil cover Oh berarti harus ada padanannya gitu Tapi abis itu masih-masih berantakan-berantakan juga Kadang kan gue masih suka sotoy-sotoy itu kan Sampai ada Gue bahkan gak tau pak Ini namanya apa Yang pake Apa namanya stand yang pake Clip Apa sih itu namanya Bumai Besi pake besi kan Buat lampu gitu Namanya si stand kan Oh stand lain stand Iya si stand kan Nah gue kan gak tau namanya Jadi gue mau mindahin aja Gue sosok Sosok ngerti dulu Eh bro sini orang lighting kan Pindahan itu namanya apa Gue lupa gitu Si stand ya Oh iya si stand Gue catat Hahahaha Pak Pak Gue kayak Gue kayak dilempar ke laut Gak bisa berenang Gue kayak orang bodoh Gue kayak Gimana caranya Sementara satu kapal gue Isilnya Hahahaha Orang-orang penting semua Udah full crew Udah biasa Udah biasa Gak-gak laut Crewnya udah banyak Pintahnya apa nih bang Anjir pintahnya apa bang Ntar dulu ya Ntar dulu gue google dulu ya Anjir pak Itu di Gila itu gila Sakit jiwa sih gue Bener-bener parah gue Fake it till you make it You make it You make it Anjir 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 Mbak Makanya aku pun gak kuliah film Tapi ngerti juga Ngerti Hahahaha 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 Luar biasa luar biasa Ajir Wah kocak pak Sumpah apa masa-masa itu Ajir Lo kalo nonton Malam Minggu Miko Ada episode webcam bareng Disti Ada yang tau gak sih Ya Webcam 2 Itu ceritanya adalah Saking bodohnya gue Ketika hari syuting berlangsung Duitnya kehabisan pak Karena gue overtime mulu Syuting jam 4 pagi 5 pagi segala macem Produser gue udah dateng udah bilang kayak Kita gak punya duit lagi Kita udah gak bisa syuting dimana-mana lagi Gak bisa bayar lokasi apa segala macem Duit buat pemain ada gak gitu Kalo buat pemain masih ada dikit lah gini-gini Bentar gue pikirin deh Akhirnya semaleman gue nulis gimana caranya syuting Yang kameranya cuman gini-gini buang Anjir Tulis lah gue webcam bareng Disti pak Begitu itu keluar Begitu keluar Orang-orang bilang Gila kreatif banget Gue kepepet pak Ini anjing sih Lu merusak Merusak kebahagiaan gue pas nonton Karena gue memuji episode itu Karena Lu ikutin tren bang Lu tau apa yang lagi rame Di otak gue begitu Ternyata dibanding kita bukan Tradi dia ikutin tren Gak punya budget Gak punya uang Habis Lu merusak kebahagiaan gue Gak punya budget pak Lu merusak Gak ada soal keren-kerenan itu Emang gak punya budget aja Anjir Anjir Yakin gak mau di cut nih Gak Gak aman 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 Bahkan saking rame episode itu Season 2 Gue pake lagi Ada lagi ada lagi Sekalian emat budget Anjir anjir Emat budget emat waktu Sumpah men gue kesel banget Sumpah men gue kesel banget sama lu hari ini Karena gue bener-bener Apa ya Punya interpretasi terhadap lu yang Wah Ini peka nih orangnya nih Apa yang lagi ngetrend Apa yang lagi rame dilakuin Ya dilakuin juga Dimasukin ke medianya Cepet nih responnya Ternyata Bukan respon terhadap kreatif Bukan Bukan Karena budget gitu Soalnya guru gue ngajarin dulu Guru nulis gue Iya Semakin lu dikasih kotak Semakin disempitin kotaknya Semakin lu harus ngasih liat Kalau lu bisa mikir Nah itu Itu gue keinget mulu Di kepala gue Anjir bener juga ya Jadi Setiap Apapun yang terlihat di lapangan itu Gue Gue jadikan Kesempatan untuk merayakan itu Untuk membuat sesuatu Karena di Miko itu banyak banget yang aneh-aneh Pemain gak dateng Tiba-tiba pak Kita mau shooting di Monas pak Iya Tiba-tiba gak dateng Ilang-ilang Sampai sekarang gue gak tau dia gimana Gak ada deframe Gak ada deframe Gak ada deframe Sampai sekarang anjing Bail out dia Anjing abisnya Pemeran cewek Gue pernah ngerasain itu Bail out Gue pernah gue pernah tau itu Akhirnya di lapangan Gue bongkar lagi Skripnya kan Supaya dialognya banyak Di Miko sama Rian Tapi ternyata dialog Miko Rian Di episode itu Malah banyak di quote orang Padahal tadinya gak di dia gitu loh Jadi Gue merayakan yang kayak gitu-gitu Berarti selama ini bener ya Bahwa interpretasi kita terhadap Mendewakan autor atau Penulis itu Berlebihan ya bang Ternyata kan ada juga ya Wah foreshadowing nih Wah Radit ini Udah visioner Di balik itu ternyata Gue gak ada budget anjir Enggak enggak Anjir Anjir Raji Sama kayak ini Kan gue suka podcast bareng dokter kan Podcast bareng dokter gitu Terus ada yang komen Ini baru nih Raditya Dika nih Dia selalu berfikir Mana yang belum diambil orang Maka dia menghadirkan itu Dokter-dokter dia undang Gue pengen konsultasi Gue pengen Gue sekalian Gue punya keresahan Umur 40 Takut mati Iya Pengen nanya juga Kan kamera mati jadi banyak gue nanya Bikin lo kejauhan Wah gila Radit orang-orang podcast ajak artis Ajak sosok kontroversional Radit ajak dokter Baru nih Unik Unik beda Tidak ada di Indonesia Tidak ada di Indonesia USP Unik selling point Unik selling point Enggak sih gue pengen konsul gue Pengen nanya gue sebenernya Ajir-ajir Sumpah ini Gue either dia lagi ngancurin brand dia Apa gimana disini Gue gak ngerti Gue gak ngerti sumpah Iya emang kayak gitu Tapi memang Ajir-ajir luar biasa Tepuk tangan lagi ya sekali lagi lah Bangsat lah Bang Radit lah Gue sumpah bang ini di segmen 2 Lo kan udah gue kasih brief ya Gue tuh pengen nanya tentang kesuksesan lo Ya boleh Jadi gak mau baca gue Jadi gak mau nanya gue Karena Apa plan lo sehingga bisa karir Gak ada Gak ada Gak mau gak mau gue tanyain Emang gini doang Gak mau gak mau Udah lah gue coba Gue sesi curhat aja lah sama lu Emang gini doang Gimana cerita sukses yang gak tau lah gue 20 Roll dadu Rollnya tuh dapet 3 Rollnya 3 Oke lah gue mau curhat aja lah tentang Tentang keresahan gue Jadi Mungkin gue bukannya mau so edgy ya Bang ya Iya 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 Gue mau cerita dulu itu pas SMA Pas SMA itu Lu tau gak saking terkenalnya lu Bang Dan SMA gue kan bukan SMA yang kayak swasta kayak gitu ya Orang tuh patungan beli buku Oke Satu ada yang ada beberapa orang di kelas tuh patungan beli buku Siap Jadi digilir Bang buku lu Iya 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 Terus gue kan Tidak suka terlalu baca atau gimana Tapi kalo ada yang rame gue kepo Kayak yang tadi gue bilang kan apa sih rame gue kepo Apa sih apaan sini gitu Gue baca Bang Yang kambing jantan Betul Gue dari cover aja buat gue ini beneran buku Bener Karena covernya muka gue kan Gue kalo dicore-core Bang Gue ampe mempertanyakan gitu Ini gue dikerjain apa gimana nih sama temen-temen gue ya kan Iya 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 Lo tau gak apa yang terjadi dengan cover buku kambing jantan Eh dengan judul kambing jantan dan muka gue itu Apa tuh Di Gramedia itu ditaruhnya di rak buku peternakan Ya Ya Oke Oke Di Gramedia Di Makassar ditaruh di rak buku misteri dan kejahatan Ada yang foto Dirim ke gua Misteri dan kejahatan Gua kayak Ini kan muka gue ya Hahaha Kini-kini di Jadi DPO baru lagi nolah Hahaha Kok bisa dia kayak Oh misteri kejahatan Kok bisa Dia tau genre dari sampul kan Iya Jadi Pada saat itu gue baca Bang Gue tuh bener-bener gak ngerti Bang sama buku lu Bang Iya ini apaan sih gitu ya Apaan sih Dan gue berusaha untuk memahami Dan abis itu Mulailah orang tetep-tetep baca Gue tetep ngikutin gitu Gila radiat gue bacain blognya Gue ngikutin Bang Lu salah satu orang yang membuat gue jadi tau kayak Oh Nih orang tuh punya semacam apa ya Oh ini yang mau gue ceritain sih kayak Lu mulai dari buku Abis itu ada blog juga sambil jalan ya Dari blog itu gue liat Wah lu ngeblok nih Dari situ gue iseng-iseng ngeblok Oke Tidak bisa menulis jelek ya kan Oke Gue buang blog gue Terus abis itu lu bikin YouTube dulu Bikin ide dulu apa Twitter bukan Twitter Ya rame itu di Twitter Bikin Twitter kali ya gitu kan Siapa tau bisa kecipratan gitu kan Gue pengen cepet-cepet masuk nih Terus abis itu lu bikin YouTube Bahkan lu juga Instagram dan lain-lain Menurut gue lu adaptif banget Kayak apa yang lagi rame lu selalu bisa masuk Bahkan sekarang podcast lu juga Indoknya podcast gak podcast Tapi lu juga bisa dapetin format itu Dengan tetep Secara format ya Raditya Dika gitu Ya gue kesel aja sih kayaknya lu jago banget Tapi kan akarnya satu pak Storytelling Betul setuju gue Gue cerita di blog Gue cerita di Twitter Emang gue doyan cerita aja Karena Komedi itu kan Cara gue bertahan hidup di sekolah ya Karena kan Boleh Iya gak punya temen Apa pendek sendiri kan Suka diledekin Jadi kalo gue cerita Dan waktu itu Bentuknya anekdot Kumpulan cerita lucu Tau kan yang kodian gitu Orang-orang jadi pada ngumpul Jadi pada dengerin Nah itu kebawa Oh berarti kalo gue cerita Orang suka sama gue ya gitu Oh Nah itu ketanam banget di kepala gue tuh Mulailah gue Gue ngeblok sebenernya dari Dan mudah-mudahan Orang gak ada yang ini ya Tau dairi jaman SMP gue Karena di Di situ ada juga Ada satu nama itunya tuh Domennya yang sekarang udah ilang kayaknya Kita cari yuk Jadi gue pernah di Pas SMP Dan emang suka Gara-gara ngeliat Ada gue pengen banget ketemu orangnya Sampai sekarang ilang Namanya Iren 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 Dia pernah nulis blog Dan waktu gue sekolah Gue ngeliat blog dia Terus gue pikir Gila nih orang ceritain kejadian Sehari-hari di hidupnya Semua orang satu dunia Bisa baca Nora banget Gue pikir kayak Besoknya gue bikin juga Sama juga berarti ya Gue bisa Kita pikir adit jenius Ternyata gak juga Dia ngikut orang juga Ikut, ikut, ikut Dan ya udah Akhirnya lama-lama kan Ke Youtube juga Awalnya juga gara-gara iseng Dan tapi yang paling bunyi kan Malam Minggu Miko ya Malam Minggu Miko lu Kadang gue mau ngasih liat Tonton alternatif aja sih Maksudnya Gue tuh pengen nonton yang kayak gini loh Yang ada loh gitu Ya gitu lah Keterusan aja Gue malah jadi kepo bang Sama Masa-masa Lu mulai menulis Dan tetap menulis Sampai sekarang Jujur gue Masih penasaran Apa yang membuat lu mulai menulis sih Kayak Mungkin lu udah jawab ini di beberapa tempat Tapi lu pernah refleksi lagi gak sih Apakah benar ini alasan gue menulis Memulai menulis Aduh tunggu ya Bener Ini 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 Ada gue question lu Pelan-pelan ya Pelan-pelan ya Pelan-pelan ya Kalau gue tarik jauh banget ya Pertama nyokap gue dosen ya kan Tuh Terus keluarga akademisi juga Jadi buku tuh ada di sekitar gue Selalu penelitian Apa segala macem Itu Bokap gue langganan majalah tempo Dan suka ditaro di Depan meja gitu kan Ya depan meja Pasti gue baca ya kan Walaupun gue gak ngerti Jadi membaca tuh udah jadi kebiasaan Nah Gue inget Ternyata nulis dairi itu menyenangkan Kelas 4 SD 43-44 Gue punya buku dairi Yang gue tulis setiap hari Pake tulisan tangan gue Yang ada gemboknya tau kan Anjir gue inget Ya ampun Anjir Anjir ada gembok kecil ya Gembok kecil Ada punci Anjir Ini belum gong nih Itu tren anjir Oke ini belum gong nih Itu tren Seperti tren Kayaknya zaman dulu gue Kalau gue beli gue dipukulin deh Gapes nih Bancing-bancing deh Bener emang harus kita sembunyikan itu Iya Sebagai laki-laki Pada jaman itu ya Gue tulis pa itu pak Terus Gue punya temen sebangku Hmm Gue aduh Gue tuh pengen banget ketemu lagi Siapa nama depannya R R Pokoknya ada R Mungkin kalau ada yang nonton Dan merasa Boleh lah kontak gue Itu temen sebangku gue pak Takutnya dia malu Soalnya kalau gue ceritain Oh oke 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 Kayaknya gue inisial aja Inisial inisial Karena pak Tiap pulang sekolah Kita tukeran dairi Anjir gue lupa tren itu Dan itu beneran terjadi Iya namanya R ini lagi Hah Lagi 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 cowok sama-sama cowok Wuuuuh Cik itu itu gue Gue melupakan tren itu ya Itu sempet ada trennya Iya waktu gue SD Cik gue gak ada Inisialnya aja ya Takutnya kan ini malu Iya R R rumahnya di gudang peluru Gue masih inget Karena itu nama itu aneh banget Buat gue pada saat itu Gudang peluru Orang dari daerah gudang peluru Ya kan anak kecil kan soalnya kan Iya 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 Rumah di gudang peluru gitu Terus Apa namanya Tukeran Gue masih inget gue itu Core memori gue tuh Si ini tadi hari ini ngapain ya Ih lucu juga ya cerita dia gitu Terus kita bahas cerita masing-masing Anjir Nah jadi kan Pertanyaan lo itu Membawa gue tuh Jadi balik lagi ke Alasan nulis tuh gue tarik jauh lagi ke Ketika gue nulis daerah itu Karena Karena Gue merasa Ada yang merasa cerita gue penting Aish Anjing Lu dari awal udah 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 kayak semacam Merasa bahwa It's my legacy Bukan Gue Ya itu juga Gue ngerasa bahwa Gue Dianggap orang Didengarkan Iya 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 Didengarkan Dianggap orang Sebagai anak Karena lu gue kacamata ya Anak kacamata pendek Yang kerjaannya ke purpose pak Gue Trivia kepiting Jalan miring Apa Penyu itu Lahir jenis kelaminnya beda suhu Itu gue tau semua pak Iya 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 Tapi siapa yang mau bergaul dengan orang yang tau Eh lo tau gak penyu tuh kalo Siapa pak Iya kan Wow you must be fun at party banget gitu Iya kan Gue merasa si Temen gue ini bisa Ngasih Nganggep gue gitu Nah itu perasaan bahwa Gue Gue ngeluarin isi kepala gue Dan ada yang menganggap gue ada Hmm Nah itu kayaknya kebawa Panjang banget Sampai Sampai gue sekarang Itu Itu gue suka story Bahagia kecil lu gitu ya Iya Dan kebawa sampe sekarang Mungkin Mungkin pemahaman gue soal Hidup tuh harus dirayakan dengan cerita Itu berkaitan dengan Kelas 4 SD itu ketika Di momen itu Iya Karena si Si temen gue yang cowok ini Dibahas pak cerita gue Di diskusikan Ya di Ini ya di Kemarin seru juga yang lo tulis Gini 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 Kacir Dari momen kecil itu Dan sampai ke Radit yang sekarang Itu Itu yang bawah lu Tapi jujur gue lupa Pas lo nanya Gue makanya gue tadi sempat mikir kan Gue narik lagi kan Bener juga ya What's the reason gue nulis ya Jadi gue narik-narik Kayaknya itu deh Kayaknya sih Oke Gue 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 kan ngebayanginnya visual ya bang ya, gue langsung ngebayangin film lu sih bang, kayak ini kalo jadi film ini, ini akan menjadi movie sweet about friendship sih bang iya sih pertukaran diary itu iya sih gue kan bisa ngundang dia buat main main apa tuh? itu, itu di film itu dibikin ya dia udah tua bang, set kan kecil iya kan jadi kayak udah tua ketemu gitu loh kayak tapi dia, tapi dia takutnya malu juga iya lah kayak apa namanya, ya gak tau juga ya kalo gue sih bernamai-bernamai aja sama apapun yang terjadi di masa lalu gue cuman, takutnya kan orang kayak, ayah anjir gue aduh apaan sih gue, jawabnya tuh dia, direktur air asia kan hahaha iya gak? iya gak? iya 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 kan iya 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 dia sekarang jadi direktur city link ya kan iya CEO apa gitu iya, gue sebut namanya kalo lagi meeting kan bapak kan rumahnya di gudang tulur ya hahaha hahaha bapak dulu suka iya betul betul tukeran diary sama raditya dihika ini gitu cie 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 KPI bulan ini, hee KPI bulan ini, nulis dari dulu lu hahaha hahaha iya kan? iya kan? pecat sih itu anjir iya kan? iya iya gue gatau, kasian juga gitu tapi ya gue masih inget sama kayak paling yang gue mau cari juga temen-temen gue pas SMP gue bikin grup detektif dulu anjing ngapain tuh anjing, 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 anjing memecahkan kasus-kasus di sekolah itu anjing, gue tau itu tren angkatan gue juga tuh iya lu juga ngalamin kalo lu yang horror gak? enggak aku yang horror keren gue mecahin kasus-kasus di sekolah yang paling gede kasus kita adalah misteri ancaman surat cinta ketua OSIS bang dari kecil hidup lu film semua anjing iya itu apa, itu judul film emang misteri? enggak gue namain enggak, gue bakal, kalo misalnya ada film itu harus judul ya nah di film gue Marmut Merah Jambu itu ada adegan itu tapi itu gue ubah semua oh iya bener, gue nonton tuh itu gue ubah jadi SMA ooooh nama nama orang-orangnya gue ubah karena buat kepentingan film kan ini cerita aslinya misteri ancaman surat cinta ketua OSIS iya karena ketua OSIS gue pada saat itu di ancam pake surat cinta apa kayak apa namanya lu harus jauhi dia apa segala macem gitu enggak, enggak, itu 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 film lu bangsa udah, udah, udah dia nonton film gue berarti trend ya nonton, nonton ini nih mereka semua research semua film lu malam ini gue suruh soalnya iya, iya, iya anjir anjing berarti lu masa kecil lu itu bener-bener mencapurinya kalo dia sampe core memory udah pasti something yang ampe di kepala dia iya berdampak banget sih karena story kan lagi-lagi kan iya, lagi-lagi story itu kan sebuah cerita anjir, anjir yang gue inget pasti cerita kayak di pemakamannya sah itu kan juga Sartre itu juga cerita soal kartu pos cerita soal ini cerita soal itu gitu anjir jadi semua ke dokumentasi di kepala gue gitu dan lu, dan lu yang gue kagum dan lu tetep pake itu untuk bekal lu tanpa lu sadar sih nantinya kalo gue butuh nge-develop sesuatu jadi gue ngambil rasa itu di kepala gue gitu gitu sih ketika lu lagi lu pernah gak sih ngerasa ah males nulis gitu pengen stop nulis lah 3 tahun gitu aduh gimana ya atau jangan-jangan it's my only happiness karena dulu nih gara-gara guru nulis gue nih guru nulis gue namanya A.S. Laksana oh ini mau disebut? ha? disebut gak apa-apa boleh karena dia gak nulis dairi gak tau juga, gak tau juga, gak tau juga dan bukan direktur CityLink Mas Sulak, nama panggilannya Mas Sulak Mas Sulak tuh ngajarin gue nulis tuh dari lama terus dia pernah bilang ke gue kalo misalnya ya kalo lu pekerjaan lu sebagai penulis ya perlakukan sebagai sebuah pekerjaan artinya apa? ya harus ada jamnya nah itu jadi gue jam 11 malam sampai jam 1 pagi gue selalu nulis apapun itu? apapun itu kadang kalo misalnya cuman satu paragraf satu paragraf kadang kalo misalnya bisa jadi sinopsis sinopsis pasti gue tulis karakter gue ini agak aneh sih gue kan kemarin itu kan lagi ada ini lagi mau mempromokan sesuatu tim gue kan tim gue pinjem HP gue lihat dong galeri foto bang karena itu ada foto yang buat promo oke oke ini HP gue tapi jangan kaget ya kalo disitu ada muka orang-orang Filipin laki-laki beberapa orang 40 tahunan orang Filipin? iya kenapa ada di HP? nah itu dia kan karena karena pas dia kok banyak bapak-bapak Filipin muka-muka pas foto-pas foto semua terus apa bang? nah itu makanya gue bisa jelasin apa? jelaskan bang jadi ini yang lagi gue lakukan karena pertanyaan lo tadi ini yang gue lagi lakukan akhir-akhir ini jam 11 sampe jam 1 ini tidak siap menerima vak betul-betul ini jam 11 sampe jam 1 pula lagi ya ketika semua orang ada tidur nih setiap malam tuh ya setiap malam ngeri juga ini malam-malam jadi gue lagi nyari gue lagi bikin sebuah cerita oh cerita tiap malam gue nyari kira-kira deskripsi fisik apa yang cocok buat karakter gue oke nah gue carinya orang Filipin random pak oke google image google image handsome Filipino 40 years old kenapa handsomenya masuk? karena gue mau karakter gue lumayan ganteng lah gitu kan tidak perlu handsomenya masuk random Filipin random-random banget terus ya tapi cewek juga ada oke kayak apa namanya gue pengen yang cewek gitu misalnya yang sporty nah ada foto-fotonya juga tapi itu gue jadikan kayak semacam buat dokumentasi deskripsi fisik karakter gue oke sehingga kalau misalnya gue mau bikin ilustrasinya gue bisa bilang ini kayak gini coba liat nih ada 4 foto ini kombinasiin jangan sampe mirip kira-kira begini oke oke anjir nah tapi itu menjawab pertanyaan lo bahwa karena gue dibilang harus rutin nulis setiap malam itu gue pasti nulis yang lagi gue tulis itu yang ini jadi gue lagi nulis-nulis karakter oh bikin karakter iya anjir-anjir wah gila gak deh gue akan kembali pake title jenius ya tetep lo ada jenius ya mau ngamau mau ngamau itu akan terpada sih anjir oke luar biasa tepuk tangan buat Bang Radit siap mantap gue disini sejujurnya mau ngerjain lo tentang banyak anime tapi ternyata lebih seru mendengarkan cerita lo karena lo emang storyteller Bang emang storyteller banyak sekali yang pengen gue dengar dari lo tapi kita udah di penghujung acara siap mantap jadi kita mau ngucapin terima kasih Bang Radit tapi kita mau ngerima apa kita mau minta satu kehormatan nih untuk tanda tangan buku Bang Radit ada buku ada buku lu serius jadi ini ada buku-buku Bang Radit yang kita masih punya sampe sekarang ya oh ada masa muda kita kan diisi dengan karya-karya dari Raditya Dika luar biasa jadi spidolnya tolong disiapin spidolnya spidolnya ini pasti rada-rada nih gue udah jadi kita sangat-sangat menyukai sekali karya-karya lu Bang ini salah satu karya yang paling kita kenal dari lu ya kambing sigma kambing sigma apa nih lo jelaskan nih oh iya lo jelaskan istilah-istilah ini apa nih ini kambing sigma karya lu Bang apa sigma itu? kambing sigma artinya ada kambing sigma lu juga bikin ini lu juga bikin Raditya Dika ini ya skibidi kumal sumpah gue gue roaming ya oke dan yang terakhir yang paling kita sangat cintai ya itu adalah manusia setengah mewing waduh gue gak tau sama sekali jadi Bang kayak gue pernah denger istilah istilah ini bukan Bang covernya aja deh covernya aja Bang covernya kosong jadi makasih banget buat Raditya Dika udah mau gue pulang akan gue google itu semua gini Bang kita punya sebanyak premis tentang profesor Bang profesor dia kan suka diem Bang si Aca maksudnya si Aca lu pas dia diem lu pernah ngeliatin gak dia begini atau gini apa itu gak tau gue itu dia lagi mempraktekan buku lu manusia setengah mewing mewing ya gue gak tau apa itu mewing ntar gue cari deh terus kalau misalnya dia mungkin lagi diem asik gitu itu dia lagi-lagi-lagi proses skibidi itu skibidi skibidi banget lu iya skibidi bisa gak gitu iya karena dia punya cita-cita Bang yang mungkin akan tercapai ya itu adalah ya itu dia jadi sigma sigma pria sigma pria sigma gitu oke ada hubungan sama alfa nih kayaknya nih alfa mail, sigma mail mari kita tinggalkan pertanyaan itu buat seorang Raditya Dika iya siap biar dia interpretasi sendiri dari interpretasikan sendiri seperti haruki murah kami betul biar dia berhubungan sekali lagi tepuk tangan buat Raditya Dika thank you kasih tau dong Bang yang bakal lo lakuin kedepannya apa oh iya paling deket gue lagi ada cerita sialku ada tour hari ini hari Kamis ya hari Minggu gue show kita akan ada show terus kalau mau ada yang liat tiketnya atau beli tiketnya ke IG gue aja nanti liat-liat disitu oke tepuk tangan buat Bang Raditya mantap thank you thank you thank you semuanya jangan lupa saksikan Bang Raditya Dika dan iya sekian waktu Indonesia Raditya Dika wuuu sampai ketemu lagi di episode berikutnya stay clean and sound bye bye